RDPU dibuka, Arteria Dahlan belum juga hadir. Lengkap, Mahfud MD Sri Mulyani dan Ivan PPATK hadir. Arteria Dahlan anggota Komisi 3 DPR RI belum hadir saat RDPU dibuka oleh pimpinan Komisi 3 Ahmad Syahroni pukul 14.00. Arteria yang biasanya duduk di sayap kanan di hadapan pimpinan Komisi tampak belum hadir. Sampai Mahfud MD memulai paparannya, Arteria belum hadir. Sampai saat berita ini diturunkan, sidang sedang berlangsung. Ahmad Syahroni menyebutkan dari 54 orang anggota Komisi 3 DPR RI, sebanyak 27 orang sudah hadir sehingga rapat dinyatakan korum. Kedatangan Arteria tentu sangat ditunggu oleh kita semua. Apalagi setelah debat panasnya dengan Mahfud MD pada RDPU sebelumnya. TPPU dan jajaran, yang terhormat Menteri Keuangan, juga sekaligus anggota Komisi Koordinasi Komite Koordinasi Nasional Penjagaan dan Pemberantasan TPPU. Yang terhormat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yang terhormat para pejabat eselon satu di kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU dan jajaran. Serta hadirin yang kami muliakan. Teman-teman media kalau boleh untuk agar kusuk rapatnya, kiranya dimohon tunggu di luar dan di atas. Masih kosong tuh di atas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maesah karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat kerja dengan PPATK dan RDPU dengan Komite Koordinasi Nasional Penjagaan dan Pemberantasan Tindak-Pindana Penjagaan Uang. Pada hari ini dalam keadaan sehat olafian. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja telah dihadiri sebanyak 27 dari 54 anggota dan 9 fraksi yang sudah ada. Oleh karena itu, korum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Kepala PPATK, Ketua dan anggota Komite TPPU beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan. Kami pimpinan menyampaikan agenda rapat pertama yaitu penjelasan dan penyelesaian. Terima kasih. Terima kasih.